Intro Sekarang aku dan Apri mau nyalain obat nyamuk. Obat nyamuk tradisional yang dijamin ampuh. Rumput kering dibakar ditambah dengan sisa serutan kayu. Kata Apri sih supaya nyamuk gak bisa gigitin si sapi di malam hari. Jadi Dugul dan teman-temannya bisa tidur nyenyak. Kebayangkan harus tidur sambil nyium bau asap begini. Kalau menurut Apri ini untuk obat nyamuk sapi yang baunya tuh emang bener-bener parah ya. Mungkin gak cuman mabuk, tapi gak cuman nyamuk yang mabuk karena orang juga pengen mabuk. Sekarang aku mau bantuin ibu masak. Buat ibuku terima kasih ya yang sedang melatih aku. Jadi biarpun aku gak ada di rumah, aku bisa masak. Alhamdulillah waktunya makan tiba. Aku seneng banget bisa makan bersama dengan keluarga yang lengkap seperti ini. Walau hanya dengan lauk ikan asin dan sayur kangkung, rasanya nikmat banget. Aku jarang bisa makan bareng sama mamaku, papaku, adikku atau abangku. Karena papa mamaku kerja. Di sini aku bener-bener nemuin kehangatan keluarga di sini. Keluarga Pak Sakrani memberiku banyak pelajaran hidup tentang kerja keras dan semangat hidup. Serta kebersamaan keluarga yang gak ternilai harganya. Selamat kakak di sini. Kayaknya kakak lihat Sali paling nakal. Sali gak mau minta maaf sama ibu. Sali gak boleh ngelawannya sama ibu ya. Gajikan sama aku. Hari ini saatnya aku pulang ke Jakarta. Tapi sebelumnya aku dan keluarga Pak Sakrani mau jalan-jalan pakai gerobak sapi. Kami juga mau foto-foto. Ya buat kenang-kenangan. Nah sekarang foto-foto ah. Bisa kok dipukul ya mana Pak? Pak, tolong minta diambilkan barang. Ini minta dibawakan ke tempat tertentu sana. Sini papa saya bantu pak. Wah banyak banget barangnya jangan-jangan gerobak bapak gak akan muat nih. Bapak banyak banget gak kebanyakan? Banyak. Rumah siapa siapa sih Pak diantarannya? Rumahnya Pak Sakrani tadi. Rumahnya Pak Sakrani. Pak Sakrani ya. Lah itu berarti kan rumah bapak pak. Tegetin. 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 Ini adalah buah dari kerja keras bapak dan ibu dalam menjalani hidup dengan kesabaran dan keikhlasan. Ini pokoknya isinya semuanya sembako. Ini ada susu buat Sali. Ini sarden buat ibu masak. Jadi ibu gak masak telur terus ya bu? Iya. Sali, Apri. Sali. Sali, Apri. Ini ada calengan buat Sali. Suga di satu masih ada buat Apri. Sali kan pernah janji sama aku. Ya, kasih Sali mau nabung. Bener ya dipakai calenganya. Ibu kenapa malah sedih? Senang, ibu kan sedikit senang. Ibu senang. Senang, ibu. Sali, apa yang Sali mau? Sali bilang, Sali pengen banget ngerasain tidur di tempat tidur ya Sali ya. Ini Sali. Ini trans-TV kasih Sali. Kasur sama bantal juga. Alhamdulillah. Aku melihat kebahagiaan di mata mereka. Jatuh. Sudah mau lihat hasil ya. Sudah tahu kan nang-nang aja. Waris sudah tahu. Oh, pada nang-nang masih. Ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Kasih ke depan, ke depan. Bapak. Bapak, Bapak mau kemana? Bapak gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Bindah, Pak. Bener, gak apa-apa? Iya, Bapak. Bapak mau kemana sih sebenarnya? Eh, mau cari rumahnya Pak Sakrani. Pak siapa? Pak Sakrani ya. Pak Sakrani? Alhamatnya di mana? Ini sebenarnya kejutan lain untuk keluarga Bapak. Ibu, itik ala bio ini merupakan salah satu dari amanat yang harus kita sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan dengan diberinya itik ala bio ini bisa meneruskan usaha Ibu. Ya, Buya, usaha itik. Jadi Ibu gak sibuk ngangon sapi orang aja ya, Buya? Sekarang aku benar-benar harus pamit. Bapak, Ibu, terima kasih sudah menganggap aku sebagai anak kalian sendiri. Kasih sayang kalian tidak akan aku lupakan. Terima kasih telah melukiskan pengalaman terindah dalam hatiku. Jika aku menjatuh seperti mereka yang kurang beruntung, mungkin saja tulang dan dagingku takkan kuat setiap detik mengeluh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.